Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait penyampaian babi haikal terkait jeneral dudung disini saya bacakan dulu beritanya secara tekstual dari repolita.com dengan judul disebut bela jeneral dudung Haikal Hasan minta jangan asal tafsir Tuhan bukan orang Arab ente tak boleh Ustadz Haikal Hasan meminta soal jangan asal tafsir pernyataan dari jeneral dudung Abdul Rahman yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab Hai babi haikal Hasan mengingatkan jemaahnya agar tidak berlebihan menafsirkan pernyataan jeneral dudung Abdul Rahman bahwa Tuhan itu bukan Arab Hai haikal Hasan mencontohkan yang mengetahui makna dan pernyataan Tuhan bukan orang Arab itu adalah jeneral dudung Abdul Rahman itu sendiri karenanya Hai kal Hasan mengatakan jika orang menafsirkan apa yang dikatakan jeneral dudung Abdul Rahman maka hukumnya adalah menghukum seorang perwira tinggi Hai kal Hasan mengatakan pernyataan jeneral dudung harus dibaca dan dipahami secara keseluruhan dinilai membela jeneral dudung Abdul Rahman Hai kal Hasan menegaskan tak ada yang boleh membedarkan pemikiran orang termasuk jeneral dudung Abdul Rahman persepsi pemikiran dan pemahaman setiap orang terhadap suatu masalah menurut Hai kal Hasan tentu berbeda satu sama lain yang paling tahu soal maksud ucapannya adalah Pak dudung sendiri ente tak boleh menafsirkan sesuai persepsi bahaya timbul perpecahan timbul persepsi karena setiap orang isi kepalanya beda antum menafsirkan orang yang paling tahu itu adalah Pak dudung sendiri tutur Hai kal Hasan untuk itu Hai kal Hasan mencontohkan agar orang menafsirkan pernyataan jeneral dudung Abdul Rahman untuk mengetahui lebih lanjut Hai kal Hasan menyarankan ada baiknya menyimak baik-baik kata-kata jeneral dudung Abdul Rahman ini biarkanlah icita buit jihad beliau antum tidak boleh menghukum orang dengan pikiran sendiri dari pendapatnya orang itu kata Hai kal Hasan nah demikian saudaraku ya beritanya yang saya bacakan dari media onlinenya repelita.com nah di video-video sebelumnya memang saya juga pernah membahas ini ya pernah membahas nah bahwa pernyataan ya jeneral tene dudung Abdul Rahman sebagai kepala staf angkatan darat terkait Tuhan bukan orang Arab ini menjadi pro kontra karena yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa terkadang kebiasaan-kebiasaan di kehidupan militer terkait kata-kata atau kalimat yang disampaikan itu bahasa-bahasa lapangan ya nah ini terkadang salah persis kalau di publik makanya dulu saya pernah sampaikan agar ya Bapak Kasat jeneral tene dudung Abdul Rahman itu klarifikasi di depan publik sudah sering saya sampaikan begitu namun ternyata ya Alhamdulillah beberapa hari lalu sudah ada klarifikasi dari jeneral tene dudung Abdul Rahman di depan media ya di depan media terkait masalah maksud daripada Tuhan bukan orang Arab nah setelah terang-penderang akhirnya kan sudah paham semua ya yang saya sebenarnya agak sedikit tanda tanya kenapa tidak dari awal diklarifikasi sehingga biar tidak tidak banyak orang yang semakin salah paham nah setelah diklarifikasi ternyata sudah paham nah kalau saya mau lihat disini terkait bela membela atau tidak membela ya Haikal Hasan disini Babe Babe Haikal tidak ada maksud apa itu itu bela membela tidak ada kalau saya mau lihat disini Babe Haikal hanya menjelaskan mengingatkan kepada kita semua agar ya jangan sampai kita menafsirkan pemikiran orang menurut selera kita nah ini ini saya setuju ini pemikirannya Babe Haikal karena tidak sedikit saudara-saudara kita menafsirkan pemikiran orang lain akhirnya muncul fitnah hinaan cacian dan makian ya karena jangan sampai Babe Haikal ngomong begini wah nanti ada lagi yang bilang oh Babe Haikal sudah jadi cebong oh dulu kadrun oh bukan akhirnya artinya Babe Haikal mau lihat sesuatu disini ya agar tidak muncul perpecahan karena akibat salah tafsir ya semoga ke depan siapapun pejabat publik ya agar lebih eh hati-hati lagi dalam menyampaikan sebuah pendapat harus betul-betul bisa dicerna oleh banyak orang karena apalagi sekarang di medsos ini ya kan salah sedikit woi oh Malik sudah digoreng-goreng ya sudah sistem lapor-melapor nah ini ya kan kan beberapa waktu lalu kan selalu melapor-melapor nah sudah tidak sudah hilang itu yang namanya musawara sudah hilang itu apa namanya tabayum sudah hilang sudah mulai luntur yang ada senang saling menjatuhkan nah ini tidak baik ya di negara kita ini sekarang kita sudah dipusingkan dengan adanya pandemi covid ya habis energi kita ini yang harusnya kita gunakan mengisi kemerdekaan ini untuk persatuan membangun ekonomi sekarang kita masih ribut antara kelompok lain kelompok satu dengan kelompok lainnya saling menjatuhkan akhirnya sudah tidak ada lagi waktu untuk memikirkan bagaimana membangun ekonomi bangsa kita akhirnya apa yang terjadi sumber daya lam kita dikelola investor asing tenaga kerja asing terus masuk ke Indonesia kita semakin kehilangan pekerjaan dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain ini kenapa kita disibukan dengan saling melapor saling menjatuhkan sesama anak bangsa Indonesia ya mulai lagi timbul masalah agama ya kalau tidak tidak sama keyakinannya tidak sama agamanya terkadang memisahkan diri membentuk kelompok-kelompok ini kan ciri-ciri menuju perpecahan bangsa padahal kita ini adalah saudara sesama anak bangsa Indonesia walaupun berbeda suku berbeda agama ras etnis antara golongan profesi nah ini semua kita doakan ya Mbak Behaikal semoga beliau selalu diberikan keselamatan kesihatan ya umur yang panjang ya diberkai umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak Bapak Bapak Kasat General TNI Dudung Abdul Rahman semoga beliau juga diberikan keselamatan kesehatan kesuksesan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tomba yang halal mudah-mudahan mudah-mudahan tidak ada lagi perintah tentara nurungkan Mbak Leho masih teringengeng gitu ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya kan biar tidak rame-rame ah cukup lah yang dulu-dulu masalah Mbak Leho surahkan 10 PP kayak kemarin saya lihat ya kan dan adil harus adil jangan lagi lah karena itu jadi cerita itu ya ini saja kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati tetap jaga keutuhan NKRI persatuan Indonesia bersatu kita tunggu bercerai kita runtuh merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh